Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Kali ini kita akan membuat bunga dahlia dari plastik Kita pakai plastik yang warna putih Plastik merah Plastik hijau dan plastik hitam Kemudian kita siapkan kain sarung sebagai alas Di atasnya kita letakkan kertas Lalu plastik merah dua lapis karena plastik saya lumayan tebal Kemudian ditutup kembali dengan kertas dan disetrika Nah kalau kamu punya plastik yang tipis, boleh dilapis 3-4 Setelah disetrika, kita tunggu beberapa saat supaya plastiknya tidak menempel pada kertasnya Lalu kita buka dan hasilnya seperti ini Lebih tebal dan lebih rapi Kemudian plastik hijaunya saya potong dulu bagian bawahnya Lalu saya ambil plastik hitam, saya potong sesuai ukuran plastik hijaunya Kemudian plastik hitamnya saya sisipkan di bagian tengah Seperti ini Nah ini untuk mendapatkan warna hijau yang tua ataupun hijau pekat Kemudian kembali kita letakkan kertasnya Dan plastik yang sudah kita susun Lalu ditutup kembali Kemudian kita setrika Nah nanti hasil pencampuran warna hijau dan hitamnya ini Menghasilkan warna yang cantik Bermotif Seperti serat daun sungguhan Oke kita buka Nah hasilnya seperti ini Yang ini yang saya maksud tadi Nah warnanya hijau pekat dan bermotif seperti serat daun Ini cantik hasilnya Plastik merah yang sudah kita setrika Kita potong dengan berbagai ukuran Untuk ukuran serta jumlahnya saya sertakan di layar video Kita ambil salah satu plastiknya Kita merengkan Lalu kita lipat dua Lalu lipat dua lagi Kita lipat dua lagi Dan lipat sekali lagi Jadi ada empat kali lipatan ya Setelah itu Kita gunting Bagian ujungnya meruncing seperti ini Lalu lipatannya kita buka Kemudian kita gunting Bagian pinggiran atasnya Nah boleh diikuti di videonya ya Nah bagian bawahnya ini kita buang Yang kita ambil bagian pinggiran atas Kemudian kita hias sedikit Seperti ini Kita gunting kisah kecil Dan jadinya seperti ini Kita buka Ini menghasilkan Delapan kelopak bunga Kita lakukan hal yang sama Dengan plastik yang lainnya Kita siapkan kembali Kain sarungnya Lalu kita ambil plastik putih Nah karena plastik saya tipis Jadi saya double Empat lapis Nah ini ada Empat lapis ya Setelah itu Kita susun Di atas plastik putih Kelopak bunga Yang sudah kita gunting tadi Setelah itu Kita tutup kembali Dengan kertas Lalu kita setrika Supaya plastik putih Dan merahnya Menyatu Nah lalu kita buka Kertasnya Dan hasilnya seperti ini Jadi terbentuk Motif yang cantik Kemudian Kelopak bunganya Kita gunting Satu persatu Nah ini kita gunting Mengikuti pola Kelopak bunga merahnya Oke setelah itu Kita lipat lagi Lipat dua Kemudian lipat lagi Sampai ke bentuk awalnya Ini kita mau mengambil Bentuk lipatannya Nah setelah itu Kita gunting Lipatan yang sudah Kita bentuk tadi Oke ini sudah Kita gunting semua Lalu kita siapkan Lilin Nah kelopaknya Kita lipat dua Dan bagian bawahnya Itu kita bakar Bagian tengahnya Seperti ini ya Kita lakukan Keseluruhan Kelopaknya Nah jadinya Seperti ini Kita kecualikan Untuk kelopak Ukuran kecil Ukuran 9 cm Ini kita balik Jadi bagian warna putihnya Di atas Yang ada coraknya Di bawah Kita bakar Sama seperti Yang pertama tadi Cuma bedanya Ini kita balik Yang putih Di bagian dalam Oke ini sudah jadi Oke sekarang kita ambil Lem tembak Bagian pinggiran Kita kasih lem Dan kita lipat Seperti ini Nah kita kasih lem Lalu lipat lagi Oke setelah kita lipat Kita ambil gunting Dan masing-masing kelopaknya Kita tarik keluar Seperti ini Nah ini kita lakukan Hal yang sama Pada seluruh kelopak Kecuali kelopak yang Paling kecil Ukuran 9 cm Nah ini sudah selesai Sekarang kita rangkai Kita ambil Kawat besi Karena ini tipis Saya double dua Ujungnya kita bengkokkan Seperti ini Lalu kita pakai tisu Beri lem pada ujungnya Dan kita lapisi Dengan tisu Sampai membentuk bulatan Setelah itu Bulatannya kita lapisi Dengan plastik putih Kita beri lem dulu Kemudian Kita lapisi Kita putar Supaya lebih rapi Kita bakar Dengan korek Lalu akan kita rangkai Dengan kelopak Kita ambil Dimulai dari Kelopak yang paling kecil Kita masukkan Nah Bagian bawahnya Kita beri lem Supaya menyatu Masing-masing kelopak Kita kasih lem Dan kita tutupi Bulatan putihnya Oke ini bulatan putihnya Sudah tertutupi Dan sekarang kita lanjut Dengan kelopak yang selanjutnya Beri lem Lalu kita kasih lem Masing-masing kelopak Kita tempelkan Oke ini kita lanjut Sampai 4 kelopak kecil Ukuran 9 cm Nah bagian kuncupnya Jadinya seperti ini Dan sekarang kita lanjut Kelopak yang selanjutnya Ini tinggal kita masukkan Lalu beri lem Dan tempelkan Nah masing-masing kelopaknya Kita kasih lem Lalu kita satukan ya Kita lanjut Beri lem Di bagian bawah Dan kita masukkan Kelopak yang selanjutnya Jadi kelopak yang kita masukkan itu Semakin lama Semakin besar Kita mulai dari Kelopak yang paling kecil Begitu seterusnya Sampai kelopak yang paling besar ya Nah setelah kita masukkan kelopaknya Ini kita atur posisi Dan susunannya Supaya Bentuk bunganya Lebih kelihatan Dan lebih rapi Nah ini sudah kelihatan Mekarnya Dan kita masukkan Kelopak yang terakhir Nah ini bunga dahlia Mekarnya Sudah selesai Sekarang kita buat Kelopak bunganya Kita ambil plastik hijau Ukuran 6,5 x 6,5 cm Kita merengkan Lalu lipat 2 Dari bagian tengah Lipat ke arah kanan Balas lipat ke arah kiri Lalu lipat 2 Kemudian kita gunting Meruncing ke arah kiri Nah kita buka Ini menghasilkan 6 kelopak Lalu kita masukkan Nah kita beri lem Dan kita tempelkan Oke lalu untuk batangnya Kita ambil kertas Lalu kita beri lem Dan kita lilit Atau kita lapisi Dengan kertas Ini tujuannya Supaya batangnya Lebih tebal Dan lebih kuat Oke sekarang Kita akan buat daunnya Kita ambil Plastik hijau Ukuran 5,5 x 8 cm Lalu dari ujung bawah Kita gunting Membentuk daun Setelah itu Dari ujung atas Kita hias bagian pinggirnya Seperti ini Supaya daunnya Seperti daun mawar Bergerigi Nah ini hasilnya Setelah itu Kita pakai korek Kemudian kita lipat 2 Bagian tengahnya ini Kita bakar Nah ini tujuannya Untuk membentuk tulang daunnya Lalu kita bakar juga Tulang daun Bagian samping kiri Dan kanannya Ini boleh juga Pakai lilin Boleh pakai korek Seperti ini Nah ini hasilnya Daunnya Kelihatan lebih real Kemudian untuk tangkai daunnya Kita pakai Kawat besi Lalu kita ambil Plastik hijau Nah ini kita kasih lem Dan tangkainya Kita lilit Atau kita lapisi Dengan plastik hijau Setelah itu Kita bakar Bagian pinggirannya Supaya Sisa-sisa plastiknya Tidak kelihatan Nah ini jadinya Lebih rapi Kita ambil daunnya Lalu kita balik Di bagian tengah Kita beri lem Lalu kita tempelkan Tangkainya Kita tekan Dan tunggu Sampai lemnya mengering Oke Setelah itu Kita ambil Kawat besi lagi Nah ini akan Kita rangkai Satu tangkai itu Ada tiga daun Kita satukan Seperti ini Dengan kawat besinya Kemudian Kita lilit Dengan plastik hijau Nah Lalu kita ambil Lagi daunnya Kita letakkan Posisinya Di bagian kanan Dan di bagian kiri Jadi ada Tiga daun Nah ini Untuk satu ranting Daunnya Oke ini kita buat Beberapa Oke sekarang Akan kita rangkai Kita ambil plastik hijau Kita beri lem Pada batangnya Dan kita lilit Dengan plastik hijaunya Nah jangan lupa Setiap selesai melilit Kita bakar Supaya Sisa-sisa plastik Tidak kelihatan Dan lebih rapi Sekarang kita ambil Tangkai daunnya Nah kita dekatkan Pada batang Lalu kita beri lemnya Dan dililit kembali Dengan plastik hijau Kita lanjut tangkai yang kedua Kita letakkan di sebelahnya Lalu kita beri lem Dan dililit dengan plastik hijau Nah ini bunga dahliahnya sudah selesai Kalau mau dirangkai Boleh ditambahi beberapa bunga Warnanya juga boleh diganti ya Nah ini bunga dahliahnya Mekar sekali Semoga kalian suka Dan semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah Oke demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan klik tombol subscribe Like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya